Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Shindo Live Oke teman-teman, harusnya gue bikin ini kemarin, tapi kemarin gue janji kalau gue mau bikin room tour Jadi gue gak bikin video untuk Shindo Live ini ya, karena baru aja ada update teman-teman Gak, sebenernya gak baru sih, sekitar 2 hari lalu, mungkin Sabtu ya Sabtu atau Jumat teman-teman, gue lupa deh, kayaknya sekitar hari Sabtu deh, ya gak sih Ada update yang namanya Fate, atau Karma ya di game ini ya Dan itu katanya sih dari Boruto, dimana gue gak nonton Boruto sama sekali Jadi gue kurang tau sebenernya cuy ini kekuatan apa gitu ya Tapi untuk ngedapet ini tuh susah banget cuy ya Ini kalau kalian lihat di Subability, kalian ke bawah aja dia tuh di mode ya Jadi bentuknya mode teman-teman, Fate Nanin ini ya Ada Ember Fate Spirit, ada Obelisk Fate Spirit, gue udah dapet nih 2 ini Lalu ada Haze Fate Spirit, lalu ada Dunes Fate Spirit Dan yang terakhir tuh ada Nimbus Fate Spirit teman-teman ya Dan mereka ini nge-spawnnya sama kayak Jin teman-teman, sama kayak Tailed Spirit ya Sama kayak Tailed Spirit, jadi kalian mesti ngelawan boss dulu Tapi bedanya teman-teman, dia tuh bossnya tuh bukan bentuknya kayak bentuk Jin gitu ya Enggak ya, dia bossnya tuh kayak bentuk manusia biasa Terus dia pake, pake Tengoku coy Pake kekuatannya Tengoku nih, pake mode yang kayak begini Tapi ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru ya Sesuai warna kotanya kayaknya ya Dia tuh bentuknya kayak begini Dan itu sumpah GG banget, kalian susah banget ya Kalau kalian mau ngeliat bossnya kayak gimana Kalian lihat pas gue live streaming kemarin aja itu masih ada Kalian bisa cari, bener-bener live streaming kemarin hari Minggu Kemarin kita coba untuk dapetin Ember Dan disitu gua ngelawan bossnya Ember, bareng-bareng sama anak-anak semua gitu disitu ya Bareng anak-anak yang nonton live Dan akhirnya gua ngedapetin Ember Fat Spirit ini teman-teman ya Dan ya sebenernya kita mau ngebahasin tentang Fat aja sih Jadi ini Fat gua sebenernya gak tau bener-bener teman-teman ya Ini kekuatan apa gitu ya Kalau misalnya gua pake nih ya Dia tuh kayak cuman ngasih apa ya Tato mungkin ya Tuh, dia tuh kayak ngasih tato gitu Tato nya keren sih sumpah Tato nya keren banget, kece banget sumpah gak bohong Lihat tuh Kayak, iya kayak buru tuh sih bener sih Art-artnya ya apa sih Kayak fun artnya tuh dia pake tato kayak begini Tapi gua gak ngerti ini maksudnya kekuatan apa gitu ya Dan kalau misalnya di game ini teman-teman Ini dia gak punya mode apa-apa lagi Jadi kita gak perlu naikin level-level apa-apa ya Ini tuh mirip sama kayak Ya sama kayak demonic spirit kayak gitu loh teman-teman ya Dia gak perlu level Gak kayak tato spirit ya Kalau tato spirit kan dia mesti pake level-level gini-gini nih Dia juga belum naikin, buset lah Sampai kapan tau gua gak naik-naikin ini semua tato spirit ya Ya ampun Males banget gua naikin teman-teman sumpah Ya jadi ini dia ember spirit Gua sekalian showcase lah ya Showcasein ember spirit nih Eh gua dua sih Gua punya ember spirit sama Obelisk Obelisk sweat spirit Kemarin gua mencari haze tapi haze gak dapet Nyari dunes Dudes juga gak dapet Nimbus kemarin hampir dapet Tapi Sayang banget deh Spawn di saat-saat detik-detik terakhirnya Dari tinggal beberapa ratus ribu lagi Tapi dia despawn Ngeselin banget teman-teman Karena emang susah lawan bossnya Sumpah Lawan bossnya tuh lumayan susah gak bohong Kalau kalian sendirian sih Kayaknya akan rada susah ya teman-teman ya Oke coy Kita langsung aja coba pake Skill dari Mode ember fat spirit aja ya Ini kayaknya Coba bentar-bentar Gua coba hapus dulu senjata gua Hapus maksudnya di end equip dulu Siapa tau dia punya Jurus tersembunyi gitu ya Gua coba Kalau kita serang biasa Waktu pake serangan Pake mode fat kayak gini ya Gila ini ngelag banget sumpah internetnya Ini kenapa sih Padahal ping gua normal teman-teman Tapi di gamenya tuh ngelag gitu Apa kalian kayak gitu juga apa gimana Coba kita Q-nya ya Q-Q Q-nya sama gak ada berubah Berarti skillnya tuh cuma satu ya teman-teman ya Klik kanan Z doang Yang ini doang Kayak laser ya Nah kalau misalnya dia ember Ember fat spirit itu Nembaknya kayak laser Bener-bener mirip banget sama lasernya Tengoku coy Cuma damage-nya ya Sakitan Sakitan Tengoku sih Oh iya by the way Liat statusnya coy Gila statusnya sih Incredible sekali coy Gila tinggi Luar biasa coy Statusnya coy 3000 Chi 3000 Nenjutsu 3000 Taijutsu Dan 2200 HP teman-teman ya Ini Kayaknya sih berlaku untuk semuanya ya Coba kita liat ini deh Kita liat obelisk ya Kayaknya sih berlaku untuk semuanya deh Jadi dia kayak dipukul rata gitu loh teman-teman Anehnya Jadi Beda sama kayak tile spirit Kalau tile spirit kan dia Rarity nya beda-beda Ya kan Rarity nya tuh berbeda-beda cuy Sedangkan kalau Fat spirit Ini tuh dia Semuanya sama rarity nya 1 per 50 Nih kalian liat ya tuh 1 per 50 1 per 50 1 per 50 1 per 50 Memang gak Gak selangkah ini sih Gak langkah-langkah banget Sebener teman-teman ya Cuman Yang sulit yang bikin susu tuh Karena dia bentuknya boss ya Dan bossnya tuh gila Susah banget coy Bossnya tuh ngeselin Minta ampun Karena dia pake skill-skillnya Tengoku gitu ngeselin ya Apalagi yang kayak begini-begini nih Ini skill ngeselin banget coy Sumpah coy Kalau misalkan kalian Kalian tuh mentah terus jauh ya Dia damage nya lebih sakit Daripada Jurus tengoku biasa ya Entah kenapa Oke Kita coba untuk Obelisk ya Coba obelisk kayak gimana sih Penasaran gue Apakah bentuknya berbeda Atau hanya cuman warna Oh beda coy Tatonya beda ya Dia kayak Desainnya berbeda coy Dan dia warnanya ungu Kenapa ungu ya Kenapa gak coklat gitu Tapi GG sih Dia punya tanduk gitu Semua sama ya Dia kayak punya tanduk Tapi punya warnanya tuh beda Sama desain dari tatonya beda Skillnya Apakah sama Coba Q Kayaknya semua Iya coba Klik kanan Cuman klik kanan Z doang Skillnya semua ya temen-temen ya Klik kanan Z coba Oke Oh ini sama kayak biaku kan Oke Damage nya berapa 40 ribu Oke Damage nya kecil banget ya Damage nya kecil banget cuy 40 ribu doang Oke Yaudah oke lah ya Kayak cuman Ini buat gaya-gaya doang sih Kayaknya temen-temen Fat spirit ya Soalnya dia gak punya Gak punya level apa-apa gitu loh Dan skillnya cuman satu Gila sedih banget anjir Eh apa bisa Z ya Coba Z Iya sama Klik kanan Z sama Z biasa Sama Skillnya sama Jadi kalau kalian mau Klik kanan Z sama Z biasa Skillnya sama Oke Ini update yang cukup Oke lah ya Oke lah Menurut gue masih oke lah Karena ada boss baru ya Ada tantangan baru gitu loh Ada boss-bossnya Bossnya lumayan susah loh temen-temen Kalian liat di live streaming gue deh Itu waktu gue ngelawan amber spirit disini nih Amber spirit itu lokasinya disini temen-temen Di apa sih deket yang Forest of Ember ya Jadi tempatnya Forest of Death yang dulu Nah dia nge-spawnnya disitu Bener-bener di arena itu tuh Dan oh iya temen-temen Dia tuh semuanya nge-spawnnya Udah jelas ya Nge-spawnnya di kota masing-masing ya Jadi kalau misalnya ember Itu nge-spawnnya di ember Kalau obelisk tuh nge-spawnnya di obelisk Lalu kalau haze tuh nge-spawnnya Pasti di haze ya Duns pasti di duns Nimbus tuh pasti di Nimbus Nah ini temen-temen nih Ember fate spirit tuh dia nge-spawnnya disini nih Tengah-tengah sini nih ya Kalau kalian mau ngedapetin Coba disini nih Dia jam berapa ya Kalau gak salah jam 3 deh Ember fate spirit Kalau gak salah jam 3an gitu ya Jam 3 lewat 10 Kalau gak salah ya Kalau misalnya salah ya maaf lah Ini nge-spawnnya disini temen-temen Ini nge-lag banget buset dah Padahal ping gue normal loh Kok nge-lag banget Kenapa ya Nah dia nge-spawnnya disini nih GG sih Oh kalian kalau nge-dash kayak gitu coy Kayak soru ya Tuh Oh GG juga Oke boleh Yang paling mantep status ya temen-temen 3000 cheat 3000 ninjutsu 3000 taijutsu loh Gila Ini lebih-lebih GG daripada Lightning clock gak sih Bentar kita coba ya Lightning clock Kita coba lightning clock Ini GG banget sih Status aja yang bikin GG coy Coba Iya bener Ini statusnya sama kayak lightning clock coy Nih lightning clock tuh 3000 juga temen-temen Ya 3000 cheat 3000 ninjutsu 3000 taijutsu Dan dia 2200 HP Sama kayak lightning clock coy Bayangin coy Skillnya juga cuma satu ya Lightning clock Lightning clock juga cuma satu kan skillnya kan Iya nih Bahkan X-nya pun kayaknya sama deh Coba Oke kita ketemu coy Ini bener-bener kembaran lightning clock ya Cuman skillnya beda-beda aja ya Kayaknya ini asumsi gue semua skillnya beda deh Gue belum nonton Bang Vesif sih Bang Vesif udah dapet semua coy Gila dia cepet banget Dia punya 3 akun sih nyarinya ya Cepet banget makanya Jadi ntar ntar gue abis ini baru mau nonton sih Asumsi gue ini skill beda-beda ya Yang ini beda sama ini Udah ketauan-ketauan ya Nah katanya Nimbus nih yang paling sakit nih temen-temen Gue penasaran Nimbus kayak gimana nih Gue pengen dapetin nih Tapi dia jam 8 Jadi ya nanti gue pengen coba untuk dapetin lagi ya Jam 8 ya Sama si Dark dan kawan-kawan ya Ini grinding lagi temen-temen ya Dan by the way Gue lupa coy Harganya gila banget Serius Kalian kalau misalnya kalian dapet Kalau misalnya kalian mau unlock Nah itu harganya 10 juta rio 10 juta rio Serius nih coy Harganya 10 juta gak bohong gue Gila makanya nih duit gue Langsung habis Gue semaleman loh Gue dari jam 2 pagi Jam 2 pagi tadi tuh gue farming Sampai jam 4 kayaknya Untuk mencoba untuk ngedapetin 10M Tapi gak bisa coy Itu gue paling mentok Cuman dapet 4-5M lah Dari jam 2 sampe jam 4 loh Itu 2 jam lebih loh temen-temen loh 2 jam lebih lah Pokoknya 2 jam lebih gitu Gue cuman dapet sekitar Ya hampir 10M lah Cuman 5M-an segitulah ya Jadi ya kalian bisa Perkirakan sendiri ya Betapa susahnya untuk unlock semuanya ya Gila sih festive Itu gak tidur jir kayaknya Dia gak tidur semua Dia gak tidur kayaknya Buat ngedapetin itu semua ya Gila sih ini Karena ini satunya 10M coy Gak ngotek sih Maksud gue Dibikin 1M kayaknya Apa 2M kayaknya Gak 10M juga Bambang buset Ini gila sih Walaupun gue akuin keren sih Bentuknya keren Tapi kayaknya kurang berguna Kalau menurut gue temen-temen ya Kurang berguna Cuman cuman Keren sih keren Bener keren sih Kalau menurut gue berguna Enggak juga sih Walaupun kita coba bentar Z Oh oke Ini bisa digabung sama Reng Sama Tengoku coy Oh oke Gue kira kalau misalnya Kita pake skill yang itu Skillnya Tengoku Akan cooldown juga Ternyata enggak temen-temen ya Jadi bisa dipake Dua-duanya coy GG juga sih Terus cooldownnya juga cepet lagi temen-temen Coba ke dia nih Coba-coba-coba Kita pengen iseng ya Hah Uh mampus loh Mampus loh Ih damage nya gigi loh Damage nya lumayan gigi loh 13 ribuan temen-temen Lumayan coba ini Kita bisa pakein Kita bisa pake Tengoku lagi coy Gigi banget sumpah Bisa ngerusu jir Ah Aku mau PVP kamu Aku mau PVP Mau PVP kamu Aku mau PVP kamu Oh laser Laser kematian Kagi pun Shinojutsu Mana dia Oh Au Oh laser Gila laser enak banget sih Jaraknya jauh banget coy Coba ini laser lagi nih Mati dia Mati dia Mati dia Execute Bye bye Sorry ya I'm toxic man Sorry 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 Namanya lagi iseng-iseng kan Lagian lu bales sih Jujur iseng banget ya Ih sakit banget gila Berapa hitam temen tuh Hitungin tuh Anjir OP banget co Hitam banyak banget gila Bandingin sama Tengoku Hampir sama sih Hampir sama ya Cuma Tengoku emang lebih sakit sih Tengoku emang lebih sakit sih GG sih temen-temen Itu dia untuk update Fate temen-temen Menurut kalian gimana Kalau menurut gue sih Entah kenapa Rada kurang ya Walaupun Oke lah Bentuknya oke Tapi kayak gak berguna banget gitu Cuma dapet satu skill doang Cuma dapet satu tambahan skill Dan Itu pun Ngalahinnya susah gitu Kalau dia cuma nge-spawn kayak scroll Ya masih oke lah Dia mesti ngelawan boss lagi coy Masalahnya coy Dan itu susah ya Bossnya tuh susah Sumpah kalian gak bisa deh Kalau sendirian Mesti minimal Bertiga atau berempat lah Itu baru bisa coy Kalau sendirian tuh Kalian gak akan Gak akan mungkin bisa sih Hampir mustahil coy Karena dia bukan kayak Jin ya Kalau kayak Jin itu Kalian bisa akalin pake lava Bisa akalin pake Aronsen Bisa akalin pake Garian Blade Nah kalau ini gak bisa coy Karena dia bentuknya orang ya Oke jadi itu dia untuk Update Fate Gue akan coba untuk dapetin semua Dan gue akan langsung showcase Ke kalian nanti ya Kalau misalnya udah dapet semua temen-temen ya Dan abis itu gue akan bikin juga Lokasi-lokasinya semua Dimana temen-temen ya Jadi kalian tungguin aja oke Semoga aja gue dapet semua ya Karena memang susah coy Dapetin ya coy Gak bohong Dapetinnya lumayan susah Oke itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kesempatan berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax